Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan Anda? Tidak melihat guru di perjalanan pertama akan menjadi situasi yang tidak mudah. Dan saya minta maaf semuanya, saya harus tinggalkan Anda minggu ini. Saya harus menerima workshop di Bogor selama beberapa hari. Tapi jangan risau, video ini akan membuat kelas Inggris Anda bergerak, oke? Well, this time, we are going to discuss about making suggestion and advice. Making suggestion and advice to do or not to do something. Everybody has problem. I have problem. And you will also have problem in our daily life. Some of us get big problem which is difficult to solve. Sometimes we don't even remember whether it is being solved or not. Some of us tend to tell the problem to others and ask them to offer you help, advice, or suggestion. Well, this is why we need to learn this chapter. Okay, now read and learn carefully this slide. Make sure you can pronounce this expression correctly. Baik, sudah mengerti kan? Gini, kalian tuliskan masalah yang biasa kalian temukan dalam aktivitas sehari-hari. Yang sederhana saja, seperti yang dicontohkan. Kalian tidak punya uang, kalian biasa bangun telat. Itu kan hal-hal yang sederhana. Pakai bahasa Inggris, jelas. Berapa kalimat? Cukup 10 saja. 10 kalimat termasuk contoh yang sudah diberikan. Oke, setelah itu, tukarkan buku catatan kalian ke teman sebangku atau teman di belakang kalian atau di depan kalian. Kemudian, mintakan mereka memberikan solusi untuk masalah-masalah yang tadi. Oke, you got it? Good. Oke, jika sudah selesai mengejarkan yang tadi, it means that you have done task 1 and task 2. Oke, everyone. Now, you go on with task 3. You work in group of 4 to 6 and build a dialogue. Of course, using the expressions given. Thank you, everyone. Oke, bye-bye. See you next week. I will check your work. I promise. Dikumpulkan tugasnya ya. Thank you, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.